Hai 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 kayak banyak juga ya buat ikan ini Hai ikan salah hai 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 ikan salah lagi Hai ya prosesnya dengan tangan-tangan duit pantasan harganya malah Ah, fantasia. Sampai masakan untuk. Balik. Sampai balik. Coba gitu. Gak apa kan? Selesai. Gak apa-apa orang. Gak apa-apa orang. Oh, ngalain pakai batik itu kan semuanya. Ayo. Karena Julius merasa dekat dengan ini. Kamlan Holder. Baung. Baung ya. Salai baung. Rais ini ya. Berapa nih sekitar? Berapa? Dikur setengah. Rais. Eee. 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 Bantanya itu kasus kak parah. Buatan ikan salai. Ini mana kak proses pembuatannya kak? Mulai dari pembersihan. Cuci dan disiang dan diletakkan di atas tumpu. Kalau ikannya jenis apa kak? Lele, patin, baung, dan lais. Ini kak jelang Om Badon gimana kak? Alhamdulillah banyak pesanan dan banyak di pasar. Kotaan pasar. Kalau ikan lele 120, patin 100, lais 350, baung sungai 280. Jadi yang ter mahala ikan apa kak? Ikan lais. Apa kak itu? Lebih istimewa. Lebih banyak dan lebih istimewa dari ikan yang lain. Itu perbandingan. Hari biasa 80 sampai 100. Kalau menjelang lebaran puasa 250, 200, dan 300 kilo sehari. Kalau dimasak pinang, santan, dan lain-lainnya. Jadi menu favorit juga ya? Menu favorit. Bisa untuk campuran benih. Benih. Kalau pemasaran ke mana pak? Biasa-biasa saja. Kalau hari biasa. Kalau untuk bulan Ramadhan meningkat. Dibawa ke pasar atau ada gambir? Dibawa ke pasar dan dibawa ke daerah lain. Sudah ada pemasaran sendiri? Sudah. Ke pelanggan? Ke pelanggan. Bahkan sampai ke Bengkulu. Kalau boleh tahu pak? Omset berapa? Omset per hari itu sekitar 3 juta, 3 juta setengah lah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.